Hai hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau sedikit ngobrolin tentang brightening dan whitening. Apakah itu berbeda? Bagaimana cara kerjanya di kulit kita? Dan kita harus milih yang mana? Jadi di dalam dunia skincare over the counter, kita kadang-kadang tuh sering nemu ada produk yang judulnya itu adalah brightening, ada judulnya adalah whitening. Walaupun untuk produk yang judulnya whitening itu sekarang itu jarang. Kebanyakan mesti tulisannya adalah untuk brightening. Tapi aku lumayan sering dikasih, ada orang yang nanya, Mas, apa sih bedanya whitening dan brightening? Kalau kata orang, whitening dan brightening itu berbeda. Kalau bright itu kulit kamu bakalan lebih cerah, tapi kalau whitening dia bakalan kayak lebih putih dan itu bersifat lebih permanen dibandingin brightening. Apakah aku berpemikiran seperti itu juga? Jadi gini, kalau aku sendiri, kamu tahu bahwa aku tipe orang yang nggak seberapa peduli dengan judul. Kalau misalkan nih produk itu dikasih judul essence, tapi kalau misalkan teksturnya dia itu kental dan ada serum yang lebih light, maka aku bakalan pakai serum dulu, kemudian baru essence. Atau produk itu dinamakan dengan first essence, tapi kalau misalkan dia bisa sebagai hydrating toner, maka juga aku pakai sebagai hydrating toner. Atau misalkan produk itu dinamakan dengan primer, tapi aku merasa bahwa dia itu bisa sebagai moisturizer, ya aku pakai sebagai moisturizer. Kamu tahu bahwa aku tipe orang yang seperti itu? Aku menganggap bahwa semua produsen itu berhak untuk ngasih nama semau dia. Tidak ada aturan pakem, tidak ada aturan yang harus di, istilahnya itu kayak orang yang aturan segenah menolorek, untuk masalah penamaan. Jadi, untuk penamaan, aku tuh mesti nomor dua. Nomor satu, itu adalah isinya apa, cara kerjanya gimana. Maka dari situ, maka bisa disimpulkan dengan sangat jelas bahwa menurutku sendiri, brightening dengan whitening itu sama aja, tergantung isinya apa. Jadi, produk-produk over the counter, ya memang kerjanya itu adalah untuk menurunkan melanin, maka, ya sudah, dia mau kasih nama apapun, mau brightening, mau whitening, karena memang kerjanya seperti itu, ya podohai menurutku, nggak ada hubungannya dengan penamaan. Apapun namanya, aku nggak terlalu peduli. Yang penting adalah cara kerjanya seperti apa. Nah, pembahasan ini, itu adalah mengacu di produk-produk legal, yang produk-produk resmi, yang jelas-jelas aman. Kalau misalkan di Indonesia, ya jelas sudah ada Bepom-nya, dan memang sudah legal beredar di Indonesia. Kalau misalkan di Korea, atau di Jepang, atau di Amerika, atau di Eropa, ya pokoknya memang sudah resmi di negaranya. Pokoknya produk-produk yang gendah, bukan produk-produk yang, kok ngerti lah, ya produk-produk abal-abal yang jelas, bukan seperti itu, aku nggak ngomongin kayak gitu. Kita ngomongin produk over the counter yang sudah jelas-jelas, legal, dan aman. Jadi, bahan-bahan apa aja yang sering kita temui, di produk-produk brightening atau brightening, yang paling umum adalah vitamin C. Vitamin C ada macam-macam, mulai dari ascorbic acid, kemudian ada turun-turunannya, mulai dari magnesium ascorbifosfat, ascorbiglucoside, atau mungkin SAP sodium ascorbifosfat, dan segala macamnya itu. Tapi, menurut pengalamanku, yang paling umum ya 4 itu aja sih. Selama memang ada produknya itu, mau dia dikasih nama brightening, mau dia dikasih nama whitening, ya menurut aku, sama aja. Karena memang, cara kerjanya ya sebagai vitamin C. Selain vitamin C, produk yang ada kandungannya niacinamide, itu juga biasanya untuk produk-produk brightening. Walaupun memang niacinamide tidak fokus hanya untuk brightening. Dia memang berfungsi untuk membuat skin barrier kita menjadi lebih bagus, otomatis efek selanjutnya menjadi lebih banyak. Mulai dari recovery-nya menjadi lebih bagus, kemudian produksi minyaknya juga terkontrol, kemudian juga pori-pori juga biasanya menjadi lebih tersamarkan, jadi, untuk niacinamide memang biasanya terdapat di produk brightening, tapi walaupun efeknya nggak cuma itu. Selain itu, yang paling strong menurut aku adalah arbutin. Ada alfa arbutin, ada arbutin. Sebenarnya mereka lebih stabilan si alfa arbutin. Alfa arbutin juga biasanya dipakai di produk-produk untuk brightening. Walaupun dia namanya brightening atau whitening, selama dia mengandung arbutin, ya kerjanya seperti itu, aku nggak peduli namanya apa. Kemudian ada lagi tranex semiacid, itu memang tidak sepopuler yang tiga itu, tapi memang ada beberapa produk yang isinya adalah tranex semiacid. Kalau di dunia kedokteran, dia sebagai untuk menghentikan pendaraan, tapi kalau di skincare, biasanya untuk produk-produk untuk brightening. Kemudian ada lagi kojik acid, itu lebih seringnya di skincare Jepang sih, seingatku. Kemudian ada lagi glutathione. Glutathione itu sebagai antioksidan, dia juga untuk brightening juga, dia bisa dalam bentuk kapsul, jadi langsung diminum, atau dalam bentuk skincare yang dioplos berbagai macam. Produk-produk lokal seperti Elsa Skin, kemudian ada SBC, itu mengandung glutathione juga. Jadi itu adalah beberapa bahan aktif yang biasa kita temui di produk untuk whitening dan brightening. Jadi selama memang dia itu mengandung itu, apapun namanya, aku tidak terlalu peduli. Sehingga penting bahannya seperti itu, cara kerjanya seperti itu, ya aku menganggapnya dia untuk brightening slash whitening. Apapun namanya, aku tidak terlalu peduli. Yang penting adalah isinya dan cara kerjanya seperti apa. Jadi thank you so so much for watching, semoga berfaedah. See you!